Intro Anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar konsultasi publik dan jaring pendapat dalam rangka pembahasan rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 1999 tentang kehutanan di Universitas Lambung, Manggura. Para pakar pun dihadirkan oleh ULM untuk memberikan masukan kepada wakil rakyat di Senayan itu mulai pakar kehutanan, pakar konservasi, pakar hukum, hingga pakar ekonomi sehingga diharapkan tujuan pengelolaan hutan untuk kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat bisa tercapai. Kita berpikir tadi dari Pak Rektor bahwa hutan ini sangat mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat pemas. Jangan kita hanya berpikir taktis untuk kepentingan sesaat, tetapi mengurban genung jangka panjang. Indonesia adalah paru-paru dunia, Indonesia butuh hutan, masyarakat juga perlu kelestarian lingkungan yang ini semuanya nanti akan kita wadai di dalam Undang-Undang ini. Sementara dekan Fakultas Kehutanan WLM Sunardi mengaku sedang konsen membahas penataan pemukiman di kawasan hutan karena sampai sekarang dinilai penanganannya masih belum terlihat, seperti site belum tersentuh dan sebagainya. Ada beberapa hal yang menjadi masukan, yang terutama tentu saja kita melihatnya mengutamakan yang di Kalimantan khususnya. Sementara Kalimantan kalau di Jawa mungkin hutannya penataannya sudah bagus dalam arti karena batasnya jelas, ini kan sudah tertata. Kalau kita ini kan ada batas, batas petak, batas lapangannya sering kali. Dulu pernah ditata, ya namanya sudah tidak ada dan seterusnya. Jadi berharap bahwa Undang-Undang kita itu bisa berjalan dengan baik, bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan pengelolaan hutan, tujuan kehutanan itu bisa tercapai. Acara yang berlangsung di ruang sidang lantai 3 rektorat ULM itu dibuka sang rektor Prof. Sutarto Hadi dan turut diadiri Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Dr. Aminuddin Prahatama Putra serta para akademisi ahli bidang kehutanan. Firman Antara TV Portal Falsel melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.